Hai semuanya, kali ini aku ingin membagikan momen bersama kasir Indomarket yang bekerja keras, namanya Nabila Rasha Liani dan ini momen pertama bersama Nabila di lapangan tempat jajan Nabila ini senang banget berada di sini dan jajan kenapa Oh Nabila lagi jajan bakso Sampai jumpa di video selanjutnya ya biasa sih kalau itu aku juga sebel kalau lihat harga naik sebenarnya Nabila yang harus berhemat soalnya ia membantu keuangan orangtuanya juga dan ini momen kedua bersama Nabila di mana ia sedang mengajar anak-anak komplek aku penasaran muka rara kayak gimana dan sepertinya terjadi ketegangan kemudian Oke baiklah, kita bantu Nabila mengajarkan anak-anak matematika, katanya mau ujian besok. Yap, sama-sama. Dan ini momen ketiga bersama Nabila. Gila, dimana pada malam hari ia sedang merenung di area tiga pinggir sungai. Aku sedang merenung saja. Benarnya, keluarga ku bukan keluarga yang mampu. Nah, disini Nabila menceritakan kenapa ia pada akhirnya menjadi kasir di Indomarket. Dan alasan kenapa ia membuka kursus kecil-kecilan untuk anak komplek. Kamu cewek yang tangguh ya, itu yang kusuka darimu. Makanya jangan bersedih, kamu kan bekerja buat keluarga. Masih syukur kamu punya keluarga yang lengkap. Masih syukur kamu punya keluarga yang membuka. Masih syukur kamu punya keluarga yang menerima. Masih syukur kamu punya keluarga yang menerima. Kamu memungkau dan suya. makanya kita harus sama-sama semangat menjalani hidup oke terima kasih sudah menonton